Jangan mulai dari orang lain, harus mulai dari diri sendiri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di podcast Harian Rakyat Sulsel bersama dengan Pak Kablik Humas Kominfo, Kabupaten Kepulauan Selayar. Selamat datang Pak Amursalim. Selamat datang. Kita pada podcast kali ini ingin membahas tentang seputar era digitalisasi di Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri Pak. Jadi kalau saya sejauh mana sendiri persiapan atau apa saja yang menjadi target dari Kominfo dalam menyambut era digitalisasi sekarang ini. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin bisa di lebih jabarkan lagi Pak. Ya, jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di podcastnya teman-teman rakyat sulsel. Yang pertama yang ingin saya sampaikan begini, dalam satu sistem pemerintahan itu yang pertama yang ingin dituju adalah bagaimana kemudian visi-visi misi Bupati atau visi-visi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar itu bisa terwujud dalam jangka waktu, renesnya itu lima tahun. Nah, masing-masing MPD tentu punya peranan masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Bagaimana kemudian berkontribusi untuk ikut mengsukseskan dan tercapainya visi-visi tadi. Selayar itu punya visi sebagai kabupaten di mana Selayar berharap lima tahun ke depan menjadi bandar maritim kawasan timur Indonesia. Nah, visi ini ditunjang oleh tiga pilar utama. Yang pertama, hadirnya industri perikanan terpadu, kemudian pusat distribusi logistik dan kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta ada satu pilar penunjang yang tambahan yaitu gerbang sari, gerakan membangun desa mandiri. Nah, kominfo bagiannya adalah bagaimana kemudian dari segi kebutuhan digitalisasi di era sekarang ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Tapi, karena Kabupaten Kepulauan Selayar adalah satu-satunya kabupaten yang secara geografis terpisah dari pulau Sulawesi, yang artinya memang secara keseluruhan dia adalah Kepulauan. Namun, ada enam kecamatan di wilayah Daratan, di Daratan Selayar itu sendiri, dan ada lima kecamatan yang ada di wilayah Kepulauan. Lima kecamatan ini, ada 36 desa di dalamnya. Nah, ini yang menjadi, kalau saya bilang tantangan-tantangan. Karena, tapi tantangan ini tentu di era sekarang begitu banyak tantangan, tapi tentu teknologi menghadirkan begitu banyak solusi. Olehnya itu, kita di Dinas Kominfo memprogramkan bagaimana caranya supaya 36 desa ini yang memang betul-betul blank spot jaringan internet, itu dulu yang bisa terpenuhi. Olehnya itu, tahun ini kalau tidak salah ada 20-30 titik BTS yang sudah kita minta ke Kementerian Kominfo, dan Alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan itu teralisasi. Khusus di Kepulauan itu? Khusus di Kepulauan, tidak ada yang di Daratan. Karena memang yang terdaftar masuk, terdata masuk di wilayah blank spot itu adalah wilayah-wilayah Kepulauan. Nah, Kominfo juga, apalagi di era pandemi ini kan orang serba sulit, serba susah, dan semua kena. Kita dipaksa, tapi bagusnya juga kita dipaksa oleh keadaan untuk menggunakan dan harus menggunakan internet untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan keseharian masyarakat. Sehingga kami di Dinas Kominfo menghadirkan wifi gratis di tempat-tempat umum. Karena kan di era pandemi ini kan banyak masyarakat yang sekolah online. Mungkin di 2019, 2020, sampai 2021, peran-peran itu, keseharian itu masih sangat dirasakan. Mungkin di awal-awal tahun 2022 ini, karena pandemi sudah mulai agak bisa kita, pemerintah sudah bisa menangani, sudah bisa mengontrol. Sekalipun ada varian baru, yaitu Omikron yang juga menjadi perhatian kita bersama. Tapi, untuk mengantisipasi itu, pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Kominfo menghadirkan wifi gratis di tempat-tempat umum. Salah satunya adalah tempat-tempat yang bisa diakses anak-anak untuk melakukan pembelajaran, proses belajar mengajar secara online. Kemudian di rumah sakit, di pelabuhan-pelabuhan, karena pelabuhan ini salah satu akses transportasi pusat yang ada di Kepulauan Selayar untuk mengakses wilayah-wilayah pulau. Kemudian di pasar, di terminal, karena kita menganggap hadirnya wifi gratis ini bisa memberikan sedikit beban kepada memberikan kemudahan dan mengurangi beban masyarakat. Karena pemerintah kan sebenarnya hadir untuk mengurangi beban masyarakat. Dan ketika ada persoalan, masalah yang ada di masyarakat, ya pemerintah mesti hadir di sana dan memberikan solusi. Ya, jadi salah satu misi atau visi dari Kominfo Selayar sendiri adalah mewujudkan semua program kerja dari Pak Bupati, termasuk pemanfaatan ruang digital di era seperti sekarang ini. Terkaitannya dengan peningkatan ekonomi atau perbaikan ekonomi lantaran dampak dari COVID-19 sendiri, Pak Kabupaten. Sejauh mana pemanfaatan ruang digital ini oleh Kominfo bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan atau perbaikan ekonomi di selayar sendiri, Pak Kabupaten. Ya, jadi pemerintah itu sebenarnya sudah berusaha maksimal. Ya, kalaupun ada yang tidak puas, ya tidak ada satupun saya kira pemerintahan di dunia ini yang mampu memuaskan semua orang. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, selain bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di era pandemi, baik itu bantuan sosial, kan ada berbagai macam itu bantuan, kita membuka satu layanan aduan kepada masyarakat supaya layanan aduan ini berfungsi supaya ada satu kanal yang bisa diterima dan dikontrol langsung oleh pimpinan dalam rangka memberikan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, nama layanan aduan itu adalah Sipawang. Sipawang itu adalah sistem informasi dan pengaduan masyarakat tanah doang. Betul, betul. Supaya bahasa lokal digunakan. Iya, jadi kita mengkombinasikan akronim dari kearifan-kearifan lokal, bahwa Sipawang itu adalah salah satu bahasa lokal berkomunikasi lah. Berkomunikasi artinya. Nah, di kanal ini, di form website ini, karena kita bentuk salah satu sebagai sebuah aplikasi, itu masyarakat bisa memberikan aduan, juga bisa memberikan suatu informasi yang sifatnya kedaruratan, dan utamanya soal-soal masyarakat, kalau misalnya ada masyarakat yang tiba-tiba membutuhkan bantuan dan itu mesti ditertangani oleh pemerintah kabupaten, melalui layanan-layanan ini kita harapkan masyarakat bisa berkontribusi, dan ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Ada satu, apa namanya, satu kasus, satu kejadian, di selair itu ada satu jalan namanya jalan kolokolo. Jadi, itu dari ibu kota ke ada satu kampung yang memang aksesnya lumayan sudah rusak jalannya. Itu sudah beberapa kali diposting di sosial media. Tapi karena sosial media ini adalah, saya sebutnya adalah hutan rimba, di mana semua orang bisa menjadi, menjudge orang itu baik atau tidak di media sosial, artinya media sosial itu tidak terkontrol, tidak terkoordinir dengan baik. Sehingga dengan hadirnya aplikasi ini, itu jauh lebih kemauan masyarakat, tujuan masyarakat memposting itu jauh lebih bisa terpenuhi. Karena kan masyarakat memposting sesuatu yang sifatnya mengkritik, jadi saya sering sampaikan bahwa pemerintah itu tidak boleh anti-kritik. Tidak boleh anti-kritik dan salah satu untuk mengkoordinir dan mengakomodir semua kritikan dan masukan dari masyarakat, ya mesti ada satu aplikasi atau satu kanal informasi yang bisa dikoordinir bagaimana pelaksanaannya, bagaimana perencanaannya, dan bagaimana pengevaluasannya nanti. Karena kita kan tidak mungkin bergerak tanpa ada dalam dokumen anggaran. Jadi masyarakat juga mesti sudah teredukasi. Yang paling penting adalah bagaimana caranya masyarakat bisa diedukasi oleh pemerintah. Jadi ini ceritanya, aplikasi ini demi menghindari masyarakat memposting di media sosial yang tidak, istilahnya masyarakat memposting ke media sosial mungkin karena tidak tahu mau mengadu kemana atau melapor kemana. Jadi dengan adanya aplikasi ini, masyarakat bisa lebih tahu menyampaikannya kemana, apakah ditindak lanjut atau tidak, bisa dilihat dari aduannya nanti. Jadi kan yang pertama munculnya hoax, jadi saya selalu mendefinisikan bahwa hoax itu informasinya nol. Jadi bukan karena bohongnya, tapi isi dari informasi yang disampaikan itu nol. Atau kurang dari nol. Sehingga terjadi perdebatan kusir di media sosial, ujung-ujungnya tidak ada penyelesaian. Tidak ada eksekusi. Nah, aplikasi Sipawang ini menghadirkan, bisa kita kontrol, sejauh mana progres aduan saya, itu diterima atau tidak, ketika diterima, sejauh mana progresnya itu ditangani secara serius oleh pemerintah. Jadi, selama ini, kita hanya mengadepankan suatu sistem pemerintahan yang akuntabel keterbukaan, tapi kita tidak pernah melakukan sistem keterbukaan itu. Nah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sistem keterbukaan itu, terbuka kepada masyarakat untuk dikritiki dan diawasi melalui kanal itu. Jadi masyarakat bisa juga langsung tahu, oh ini aduan saya diarahkan ke sini. Iya, ke dinas ini. Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Siap, siap. Jadi, dinas KUMIMFO ya, yang mendistribusi aduan-aduan itu. Kalau misalnya soal jalan ya, ke dinas PU, kalau soal perumahan ya, ke dinas PERKIM, kalau soal-soal pendidikan ya, ke dinas pendidikan. Seperti itu kira-kira gambaran teknisnya. Luar biasa ya. Alhamdulillah, Pak Bupati, Pak Haji Muhammad Basila Ali bersama Pak Wakil, Pak Haji Saipul Arief, sangat mendukung hal-hal yang sifatnya inovatif. Dan, ini sekali lagi, pimpinan sangat merasakan dampak manfaatnya, karena beliau mampu mengambil suatu kebijakan, suatu kebijakan secara cepat, dan dianggap tepat sesaran, kita anggap tepat sesaran, karena informasi itu langsung dari orang yang merasakan. Sehingga kita tidak salah, tentu kita mengambil referensi-referensi, apakah betul ini. Jadi, ada tetap cek dan cross-cek, tetap kita kedepankan. Ya, jadi, manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat, melalui hadirnya aplikasi ini, aplikasi Sipawang ya, Pak. Salah satunya mungkin ya, salah satu contoh yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat, misalnya, persoalan infrastruktur jalannya. Jadi, ketika misalnya infrastruktur jalannya sudah mulus, otomatis akses perekonomian masyarakat, termasuk mengangkut hasil bumi, bisa lancar ke ibu kota. Jadi, sedikit setidaknya akan membantulah. Betul. Jadi, kita tidak boleh kaku melihat, bahwa keterlibatan pemerintah dalam mengangkat perekonomian masyarakat, itu langsung dibantu, tidak seperti itu. Betul, tapi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, itu adalah bagian dari sosial sistem untuk meningkatkan, kan semua pembangunan yang didaklukan oleh pemerintah, arahnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau itu semua terpenuhi, yakin saja orang yang selama ini, atau masyarakat yang selama ini, mengangkut hasil buminya, atau hasil kebunnya, dari kebun ke rumahnya, yang biasanya 10 menit, atau 20 menit, kemudian kalau dengan memperbaiki infrastruktur dasar misalnya jalannya, itu jauh lebih efektif, dan itu sudah membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, karena yang selama ini 20 menit, tinggal 1 menit atau 2 menit, kemudian risiko untuk kecelakaannya jauh lebih rendah, ketimbang jalan yang seadanya. Termasuk lokasi-lokasi atau destinasi wisata yang ada di konstruksi. Termasuk, artinya itu sudah mengeneral semua segmen. Jadi, di sektor-sektor pariwisata juga begitu, soal keselamatan, wisatawan, semuanya kan tergantung infrastruktur. Jadi, salah orang kalau, misalnya orang yang membangun, atau pemerintah yang membangun infrastruktur, dianggap tidak membangun apa-apa, justru semuanya harus terpenuhi itu dulu. Bagaimana kemudian masyarakat bisa menuju tempat wisata dengan nyaman, bagaimana masyarakat bisa menuju suatu tempat dengan nyaman dan cepat, ya harus terpenuhi itu semua dulu. Ada yang menarik juga kalau saya selama ini. Kebetulan saya juga besar di selayar ini Pak Kadis. Beberapa tahun belakang ini, perkembangan UMKM di selayar ini, saya pikir sangat-sangat produktif sekali dan banyak. Nah, apakah ada dari pihak KOMIMFO sendiri untuk menggandeng atau memfasilitasi pihak UMKM ini, bisa lebih mengenal lagi atau jangkauannya lebih luas, dianggap misalnya di skala di Benteng, bisa jadi dia menjangkau pelanggan yang berada di pulau. Kenapa tidak ada upaya dari KOMIMFO untuk menggabung atau meramu satu aplikasi juga yang bisa pada para UMKM ini memasarkan produknya melalui aplikasi itu? Iya, jadi kalau soal UMKM, kita kebetulan berkerja sama dengan Dekra Nasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Jadi, kalau soal banyak pekerjaan rumah yang di, ingin dilaksanakan oleh pemerintah, ya memang banyak pekerjaan rumah. Jadi, kita bertahap menyelesaikan satu persatu, tapi, arah untuk menuju ke sana itu sudah ada. Dan, sepertinya, di Dewan Kerajinan Nasional Daerah ini, kita mengajarkan bagaimana caranya membuat suatu produk yang menarik, kemudian bagaimana cara memasarkan tanpa harus ada toko, kan orang sekarang berjualan tidak mesti harus ada toko. dan itulah bagaimana caranya memanfaatkan digital, sehingga kita memberikan, kita sudah dua atau sampai tiga kali malah tiga dilibatkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok usaha, UMKM atau home-home industri, baik itu kerajinan maupun makanan. karena hampir semua orang sekarang tidak membeli produk itu secara konvensional. Sudah jarang kita temui, sudah jarang kita temui, apalagi sifatnya sudah berkemasan. Kepimpo kemarin sudah mendorong bagaimana caranya supaya produk-produk yang dihasilkan oleh home-home industri, itu bisa dipromosikan dan dipasarkan melalui media-media mitranya teman-teman yang ada di Humas. Jadi yang pertama gratis, yang kedua dibuatkan laman khusus untuk kerajinan-kerajinan itu, dan yang ketiga cukup pengrajin ini menjantumkan nomor kontak person yang bisa dihubungi, dan bukan pemasarannya itu dikelola oleh Kominfo, tidak. Tapi face-to-face pembeli dengan penjualnya bisa langsung berkomunikasi. Jadi laman itu bukan untuk mengelola pemasaran seperti perusahaan-perusahaan yang lain, tidak. Jadi kita betul-betul murni membantu tanpa membebani masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, di selayar ini, Pak Upati selalu mendorong bahwa hal yang bisa menguatkan ekonomi itu adalah UMKM. Nah, di Dinas Koperasi dan UKM juga sudah memberikan begitu banyak bantuan. Jadi saya bilang polanya Pak Upati kalau ingin memberikan bantuan, jangan berikan mereka ikan, berikan mereka pancing. Betul. Supaya mereka mampu berusaha dan ada modal yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan seharinya. Dan betul, Pak Upati sangat terbuka soal masukan-masukan dari dinas-dinas yang ada dan sudah dilaksanakan itu. Kalau tidak salah, lebih 20 atau 30 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi itu sudah mendapatkan bantuan. Dan hari ini ya, karena sekali lagi pandemi ini hampir merusak semua tatanan bermasyarakat yang ada. Sehingga nanti di tahun 2020 ini baru kita kembali mengembangkan lagi. Dan Alhamdulillah, progres pelaksanannya itu semakin hari ya semakin jauh lebih baik. Dan itu semua yang kita harapkan. Karena masyarakat ini kan punya begitu banyak masalah, begitu banyak problem. Dan sekali lagi bahwa ketika ada persoalan, mestinya pemerintah harus hadir di sana. Betul. Jadi buat teman-teman UMKM yang ingin produknya dikenal, silakan cari Pak Kami. Khusus selayar ya, khusus selayar. Khusus selayar ya. Khusus selayar. Jadi teman-teman UMKM yang ada di selayar, kalau mau dipromosikan hasil produknya, silakan ke Dinas Koperasi. Atau cari langsung informasinya ke Kominfo. Baik Pak Kabit. Terus, kalau dari sisi infrastruktur digital yang disiapkan Pemdasar sendiri, selain mengandalkan dari misalnya bantuan dari pusat atau provinsi, di Pemkap sendiri saat ini di Kominfo lagi menggarap apa Pak Kadi? Kalau persoalan infrastruktur untuk digital ini? Nah, jadi site informasi atau provider yang hadir di selayar itu, itu sudah ada sekitar 54 site. Jadi jauh sebelumnya sudah ada beberapa provider yang sudah masuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain BUMN-BUMN yang ada ya, ada juga beberapa swasta. Karena soal infrastruktur jaringan ini, secara kewenangan kita tidak diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu tidak diberikan kewenangan sebenarnya. Kita hanya mampu diberikan kewenangan koordinasi. Jadi ketika ada persoalan-persoalan, kita diberikan kewenangan kelelosaan untuk mengkoordinasikan ini persoalan ke provinsi dan ke kementerian. Tapi, karena kebetulan saudaranya Pak Bupati, Pak Rapsil Ali itu di komisi yang mitranya adalah BUMN, maka sekali lagi politik jaringan yang dilakukan oleh Pak Bupati ini sangat bermanfaat. Ya, di samping beliau adalah saudaranya, tapi kehadiran beliau sangat bermanfaat untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Kepulauan Selayar. Karena selain jalan, air bersih, dan jaringan listrik, jaringan komunikasi, ini sudah beberapa kali GM-GM, general manager yang ada di BUMN-BUMN terkait, itu hadir di Selayar dan perlu dipahami bahwa pembangkit listrik tenaga suri yang terbesar di Sulawesi Selatan itu hadir di Selayar. Ada di Selayar. Dan itu tidak terlepas dari kontribusi-kontribusi komunikasi dan jaringan politik yang dilakukan oleh Pak Bupati. Sehingga mudah-mudahan ke depan yang menjadi program prioritas pemerintah ini adalah wilayah-wilayah Kepulauan dan wilayah-wilayah Kepulauan yang tidak teraliri listrik dengan, kalau saya sering sebut aliri listrik gratisnya PLN pemerintah, itu tinggal dua kecamatan. Kecamatan Pasik Maranu dan Kecamatan Pasik Lambena. Itu pun tiang-tiangnya, tiang listriknya sebenarnya sudah ada. Tinggal jaringannya saja yang belum terpasang. Itu pun beberapa desa sebenarnya sudah terpasang, tapi untuk sekalian kecamatan belum. Tapi untuk Kecamatan Pasik Masunggu, Kecamatan Pasik Masunggu Timur, Kecamatan Takap Menerati, yang jadi kendala adalah desa-desa yang ada di wilayah kawasan. Jadi, di kawasan Taman Nasional Takap Menerati itu ada beberapa desa. Jadi, Takap Menerati itu ada sembilan desa. Enam desa di antaranya itu di wilayah Kepulauan, di pulau-pulau semua. Nah, ini yang sulit. Ini yang sulit. Karena ya akses, banyaklah komplikasilah persoalan-persoalan. Tapi khusus untuk di wilayah daratan Ibu Kota Kecamatan itu, Alhamdulillah, sudah sangat bagus. Artinya, tentu ekspektasinya adalah 24 jam listrik menyala. Sekalipun, ada yang masih menyala jam 6 sore, nanti jam 6 pagi baru mati kembali, siang mungkin tidak. Tapi, ke depannya tentu pasti akan mengarah ke sana ke 24 jam semua pelayanan itu. Sehingga, nanti di pemerintahan ini saya merasa bahwa masyarakat sering, saya sering tanya, kalau kunjungan kerja dengan Bapak Pati, bagaimana menurutkan dengan kehadiran semua fasilitas-fasilitas infrastruktur dasar ini, Bapak Ibu? Mereka selalu menjawab bahwa, nanti di pemerintahnya Pak Masili Ali ini baru kami merasakan adanya pemerintah betul-betul hadir. Saya bilang, jangan juga begitu. Saya bilang, tidak Pak, memang begitulah keadaannya. Karena, semenjak selayar itu ada, nanti baru di pemerintahnya beliau kami menikmati jalan hot mix, kami menikmati listrik, kami menikmati jaringan telepon. Karena, apalagi kalau musim-musim ujian nasional, itu hanya ada satu kecamatan yang akses internetnya bagus, sehingga kecamatan-kecamatan lain untuk ujian nasional berbasis komputer, itu nanti di situ. Tapi, untuk tahun ini, sekarang, masing-masing di sekolahnya. Wah, lumayan. Masing-masing di sekolahnya. Artinya, masih ada beberapa sekolah yang belum bagus. Tapi, kita sudah, progresnya sudah ada lah ke sana. Saya terakhir mungkin, Pak. Soal, jadi, untuk mewujudkan semua dari visi dan misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini, tentu, dari Kominfo sendiri sudah menyiapkan berbagai cara. Nah, yang tak kalah penting, kalau menurut saya, SDM sendiri, Pak Kabir. Bagaimana kesiapan SDM sendiri di selayar dalam mempersiapkan segala sesuatunya, apalagi di era digital sekarang ini? Apalagi kan kita tahu di selayar perguruan tinggi, cuma yang baru berdiri, baru-baru memadiyah ya? Iya. Di SBM. Ini kan sementara baru berjalan. Belum ada keluaran yang bisa kita rekrut. Nah, kesiapan SDM-nya sendiri, Pak Kabir. Iya, jadi, sebelumnya itu ada Politeknik Pariwisata Bali. Oh, iya. Tapi saya tidak tahu apakah, kenapa bisa tutup. Tapi, itu sudah dua atau tiga alumni-nya, kalau tidak salah. Itu khusus untuk pariwisata dan perotelan. Tapi, secara keseluruhan, sebuah sistem pemerintahan itu harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Dan, sekali lagi, nanti di peredainya Pak Basli, ISN yang ada di selayar itu ratusan yang melanjutkan studi ke... Dibiayai daerah? Tidak dibiayai, tapi diberikan izin. Izin belajar untuk mengikuti jenjang pendidikan dari S1 ke S2, yang S2 ke S3. Dan, tahun ini, termasuk saya sendiri ikut program itu, ya, ada sekitar ratusan pegawai yang sudah S2 di selayar. Artinya, reformasi birokrasi menuju ISN yang apalagi ada fondasi baru sekarang, yaitu ISN berahlat, berorientasi layanan, akuntabel, dan seterusnya. Itu, ada titik terang yang saya lihat bahwa betul-betul ke depan ISN itu akan proporsional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan, salah satu indikatornya, kalau satu pemerintahan sudah mulai memperhatikan indeks pendidikan manusianya, apalagi indeks pendidikan aparaturnya, saya yakin ke depan arah reformasi birokrasi ini akan semakin terlihat. Nah, di KOMIMFO sendiri, yang sering melakukan ikut-ikut pelatihan itu adalah teman-teman yang ada di lapangan. Jadi, saya bilang, saya memang sudah memprogramkan, kalau bukan dua kali, sekali dalam setahun paling minimal, semua pegawai yang tenaga peliput, tenaga perilis, kemudian editor, atau kemudian yang berada di balik layar untuk mengedit dan segala sesuatu-satunya, multimedia, saya selalu dorong supaya dalam setiap tahunnya minimal satu kali atau dua kali harus ikut pelatihan. Siapapun pelaksananya, baik itu di Makassar maupun teman-teman yang ada di Jakarta. Saya kemarin, terakhir sebelum pandemi dan sebelum ada larangan terbang-terbang itu, kita mengikuti pelatihan di kantornya kompas.com. Kompas.com, detik.com, dan rencananya kemarin ada teman-teman di Fajar Group itu ingin melaksanakan pelatihan, tapi belum kesampaian karena ya masih di era-era pandemi ini masih apa, akses kita untuk ruang gerak kita untuk masih terbatas. Wah lumayan, keren sekali misalnya Pak Kapit kalau begitu, karena kalau misalnya dari kehumasan sendiri sudah paham terkait penulisan jurnalisme, kita nanti di wartawan tinggal terima beres saja. Jadi kan memang begitu, jadi saya selalu, prinsip saya, kita harus membangun sebuah sistem yang baik, sehingga kita tinggal, kita saya tidak mungkin akan selamanya dihumas, tapi yang mesti saya tinggalkan adalah sebuah sistem yang baik. Hidup itu adalah legasi yang bermanfaat, warisan yang bermanfaat kepada generasi sebelumnya. Itu bukan sebuah egoisme, tapi itu sekali lagi determinasi, orang kalau tidak punya determinasi untuk membangun dan menciptakan sebuah kondisi yang jauh lebih baik, tidak usah masuk ASN, tidak usah bekerja. Keren, keren, keren. Saya senang sekali dengar itu. Jadi memang harusnya ada layaknya seorang pejabat, idealnya memang bagaimana dia mengemban amanah itu, dan bisa dimanfaatkan dan bermanfaat buat orang banyak. Jadi terima kasih sudah menyaksikan podcast Harian Rakyat Susal. Mungkin ada closing statement dari Pak Kabit terkait kehumasan kah, atau bagaimana kondisi yang akan menjadi pencapaian nanti ke depan Pak Kabit? Ya, saya sering menyampaikan di beberapa tempat bahwa humas itu adalah corong pemerintah. Humas itu adalah PR-nya pemerintah. Olehnya itu, untuk membangun sebuah sistem yang baik, untuk membangun sebuah pemerintahan yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, jangan mulai dari orang lain, harus mulai dari diri sendiri dulu. Dan itu yang saya lakukan. Ketika ada persoalan yang muncul, jangan koreksi keluar. Harus koreksi ke dalam dulu. Karena kalau koreksi keluar ya ujung-ujungnya menyalahkan orang. Hal yang paling pertama disalahkan ya mesti diri sendiri. Mesti diri sendiri. Kemudian, kalau kita hidup, jangan mencari kesempurnaan. Karena kalau ingin, kalau kita hidup mencari kesempurnaan, yang kita dapatkan adalah penyesalan dan apa namanya, kita pasti menyesal. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Jadi, sekali lagi, kami dari saya sendiri mewakili teman-teman dari Dinesco Mimpo, sangat bersyukur dan berterima kasih bisa hadir di podcast-nya. Sama-sama. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut dan bisa terus berkomunikasi dengan baik. Jadi, utamanya dalam rangka menyebarluaskan informasi-informasi pembangunan pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya. Terima kasih Pak Kabit. Kami juga berterima kasih atas kesedihan Pak Kabit meluangkan waktunya. Apalagi kalau yang namanya humas, sangat-sangat sibuk sekali. Jadi, saya cuma mau menyampaikan bahwa Dinesco Mimpo sebagai salah satu OPD di Pemkat Kabupaten Kepulauan Selayar ini, tentu dengan fungsi keumasannya, harus memastikan informasi yang diterima publik itu benar. Jadi, tugas inti dari Kominfo dan humas ini harus memastikan informasi yang tersampaikan ke publik adalah benar.